PPUP di Ragunan itu merupakan satu tempat yang baik untuk melahirkan generasi-generasi muda kita dalam kegiatan olahraga prestasi. Yang sebenarnya itu digunakan untuk para pelajar, tetapi pelajar ini kan sedang libur. Sehingga itu dimanfaatkan oleh atlet-atlet pelajar PON di sana, karena dengan adanya PPKM, kita harus terus menyiasati bagaimana supaya atlet itu tetap berlatih untuk menghadapi PON. Maka kita gunakanlah PPUP, tentunya dengan segala persyaratan, masuk sana harus BCA, ruangannya harus steril, kita sebutkan, itu gitu ruangan-ruangan latihan semua. Kita sterilkan, sehingga kita yakin bahwa di sana tidak ada satu virus corona, kita yakinkan itu. Sehingga atlet pun merasa tenang untuk tinggal dan berlatih di PPUP. Karena satu-satunya jalan terpat untuk berlatih bagi atlet dalam masa endemi atau PPKM saat ini. Kalau enggak begitu, akan habis waktunya enggak berlatih, karena atlet itu kan enggak berlatih seminggu aja udah turun lagi. Jadi untuk mempertahankan itu ya, dia bisa tetap berlatih. Kita sebagai pengurus yang mencadikan tempat, mencadikan solusi bagaimana agar mereka tetap berlatih. Karena itu kita bekerjasama, kita alasan dari Pak Gubernur, maupun bekerjasama dengan disporat yang memiliki lokasi atau tempat itu. Pak, selain masuk harus menggunakan hasil PCR, kemudian aturan-aturan apa aja yang ada di PPUP? Ya, aturan-aturannya sebenarnya tidak berat. Mereka di sana makan semua disiapkan. Ya, semua disiapkan. Protokol kesehatan kita tetap terjalankan sesuai anjuran maupun arahan dari satkas COVID. Tentunya kita jalankan semua. Luar masuk, pera itu di sana terbagi dari arena hijau, arena kuning, di mana orang yang sebarangnya tidak masuk begitu saja tanpa izin, tanpa di cek. Kondisinya itu masuk ke dalam. Apalagi ke ruang atlet itu enggak boleh orang luar. Ataupun mengeluaran. Seperti yang saya katakan tadi, mereka cukup sampai di gate. Ada petugas yang mengantarkan sampai ke satu tempat, dia lepaskan, kita seprot. Pertama, kesehatan, titipan, itu bakap-kesehatan apa? Kemudian aktif, dia aktif, kemudian aktif, kemudian aktif, kemudian aktif, kemudian aktif, kemudian aktif, kemudian aktif. Dan jadi semuanya ada prosedurnya, ada SOP-nya. karena jangan sampai di sana tempat itu lagi menjadi kluster itu yang kita jaga apalagi dalam waktu dekat menghadapi pon itu memang harus kita jaga seolah-olah tempat itu memang kita steril dari kemungkinan-kemungkinan adanya penyebaran virus berarti kalau untuk laga misalkan persahabatan itu tidak mudah juga dilakukan di persahabatan kita bisa lakukan dan pernah kita lakukan tapi calon lawan yang jadinya persahabatan harus tetap mengikuti protes, artinya mereka masuk dengan PCR semuanya barang bawaannya juga diseprot, disetirilkan jadi enggak sembarangan, tetap malus melalui protokol kesehatan kalau sudah itu terbukti dia tuh memang sehat artinya negatif, tidak terindikasi corona baru kita izinkan jadi setiap cabang olahraga atau pengurus cabang olahraga yang aktifkan dari sana ketika mereka ada rencana itu mereka sebelumnya akan lapor kepada kita lalu memberikan persahabatan sama mereka apa saja bagaimana saja harusnya mereka lakukan untuk bisa masukkan melakukan simulasi-simulasi atau lagi tanding dengan aktif yang ada di talon untuk atlet misalkan mereka mau keluar itu aturannya apa saja kita lihat mereka harus melapor begitu dia melapor kita tanya keperluannya apa kalau kita lihat keperluannya mungkin kita sarankan atau bisa dibelikan apa tapi kalau atlet itu memang mau ujian misalnya kita kan enggak bisa berbuat apa-apa atau dia menghadap dosennya enggak bisa apa-apa tapi persyaratannya adalah sekembalinya dia di sana harusnya melakukan swab lagi untuk di dalam monitoring apa saja kalau sudah dari luar kan sudah pisir sudah pasti negatif tapi tetap ada enggak monitoring tertentu dilakukan kita tetap lakukan dalam 10 hari sampai 2 minggu sekali kita lakukan swab antigen jadi kita melakukan fungsi kontrol kita melalui swab juga yang ada di dalam jadi ada waktunya kita sudah membuat satu schedule setiap 2 minggu sekali kita lakukan swab sebagai monitoring terhadap atlet-atlet yang ada di dalam kondisinya seperti apa dan disanapun kita siapkan klinik artinya ada dokter-dokter yang selalu standby di sana begitu juga medis begitu juga mesi lagi karir membawa virus ke dalam yang akhirnya menularkan atlet yang lain itu ya kita kan juga harus melihat kondisi keadaan kita kita baru bisa sampai di sana ya hanya pemisahan putra dan putri ya karena itulah kita harus menjaga agar atlet ruangan area di sana sedih rilas total ada berapa atlet yang ada di bawah pengawasan bapak nih kalau di sekarang ada 12 kalpon 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 itu mungkin ada kita tidak semua masuk di sana ada beberapa yang memang belum ada sarana personal latihan mereka tinggal di luar itu tapi kalau yang ada tinggal di sana jadi tidak semua cabang olahraga ada di sana sekarang ini terdaftarannya itu abad cabang olahraga ya kurang lebih sekitar 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 tapi juga banyak berperan di sini sebenarnya pelatih dan manajer karena kalau sudah masalah ke bagaimana internal aktif sebenarnya internal daripada cabang olahraga itu sendiri bagaimana si pelatih bagaimana manajer bisa membuat suasana yang membuat jadi gedung disitu juga kadang-kadang kalau kita melihat ke dalam ya seperti taman duduk enak disana bisa ngobrol sama teman-teman sesama atiknya saya kira suasana apalagi sebelahnya itu kan kebun binatang dengar kecauan burung apa kamu menurut saya sih enggak begitu setelah Pak kembali ke peran bapak selaku ketua Satgas COVID-19 di PPOP ini kalau misalkan pahitnya nih ada satu orang atlet yang terpapar nih sistem apanya gimana kita amankan dan kita sudah siapkan tempat untuk isolasi di sebelahnya kita amankan kita lakukan satu tracing itu rencana tapi benar-benar tidak ada kita melakukan tracing ya siapa-siapa aja lalu kemudian kita taruh di tempat isolasi yang memang sudah kita siapkan dan dekat dari sana di sebelah itu ada Wisma yang dimiliki oleh DKI juga dimana kita sudah melakukan satu kerjasama untuk kita lakukan di sana jadi kita asingkan di sana ambulan pun siap di sana Pak kalau di Olimpiade Tokyo kemarin kalau dari pengalaman para atlet pelatih mereka kan tidak bisa dari tempat akomodasi nih Pak hanya ke tempat latihan aja gitu Pak nah tidak bisa berbaur dengan atlet-atlet lain ataupun cabur lain gitu Pak di Ragunan itu gimana Pak di sana hanya terbagi atlet putra atlet putri ya empat lantai cabur semua cantum makanya kita harus yakinkan bahwa atlet yang ada di sana adalah sudah di PCR dan tidak terindikasi virus corona hasilnya itu makanya tidak semudah itu orang datang dan keluar masuk atau bertemu dengan atlet kita menjaga hal itu jangan sampai mereka jadi karir membawa virus ke dalam yang artinya menularkan atlet yang lain gitu ya kita kan juga harus melihat kondisi keadaan kita kita baru bisa sampai di sana ya hanya pemisahan putra dan putri ya karena itulah kita harus menjaga agar atlet ruangan area di sana setirin